Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap 211 anggota Korps Bayangkara. Mutasi itu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karir personel. Selain itu, terdapat 7 perwira tinggi yang dimutasi dalam rangka pensiun. Salah satunya, yakni Komjen Dharma Pong Rekun yang dipindahkan sebagai Pati Lendiklat Polri. Kemudian terdapat 3 Irjen yang dimutasi dalam rangka pensiun. Mereka yakni Irjen Pol Tabana Bangun dimutasi sebagai Pati Lendiklat Polri. Irjen Pol Johanis Asadoma sebagai Pati Divhub Inter Polri. Dan Irjen Pol Bambang Priyambada dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri. Lalu terdapat pula 3 Brikjen yang dimutasi lantaran masuk masa pensiun. Yakni Brikjen Pol M. Syamsul Huda, Pati Itwasum Polri. Brikjen Pol Haryanta, Pati Bareskrim Polri. Dan Brikjen Pol Monang Sitomorang sebagai Pati Bareskrim Polri. Sementara itu terdapat sejumlah kabit humas yang juga diganti. Beberapa personel yang dirotasi dan dimutasi yakni Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ia dimutasi menjadi penata Kehumasan Polri Madya TK1 Divisi Humas Polri. Sementara jabatan Kabit Humas Polda Jawa Barat digantikan oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan Penmas Divisi Humas Polri. Selanjutnya Kombes Pol Komang Suartana yang sebelumnya menjabat sebagai Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan. Menjadi Kabak Yanin Fodok Biro PID Divisi Humas Polri. Untuk posisi Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan kini dijabat Kombes Pol Didik Supranoto. Yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Akpol. Terima kasih telah menonton!